Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai 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 anak-anak semuanya Mudah-mudahan kalian selalu bahagia Selalu sehat dan selalu semangat Nah anak-anak Minggu yang lalu kita sudah Belajar tentang benua Asia Untuk hari ini kita akan belajar tentang Benua Afrika Nah anak-anak benua Afrika secara Astronomis terletak pada 38 derajat lintang utara Sampai 35 derajat lintang selatan Dan 17 derajat bujur barat Sampai 51 derajat bujur timur Nah kalau secara geografis Benua Afrika diapit oleh Samudera India dan Samudera Atlantik Nah anak-anak kalau batas wilayahnya bagaimana Batas wilayahnya utara Berbatasan dengan laut tengah Barat berbatasan dengan Samudera Atlantik Selatan berbatasan dengan Samudera India dan Atlantik Sedangkan sebelah timur berbatasan dengan Laut Merah dan Samudera India Nah anak-anak Kalau penduduknya bagaimana? Nah untuk ras penduduknya digolongkan dalam Kelompok 4 Nah ada 4 kelompok masyidunis Yang pertama adalah Ras Kaukosaid Dari keturunan Arab Yang mendiami wilayah Afrika Utara Kemudian yang kedua ada Suku Pribumi Yang merupakan suku asli Yang banyak tinggal di pedalaman Yang terdiri dari Suku Basmen Dei Gurun Kalahari Suku Hotentot Di Afrika Selatan Dan suku Pichmi Di Hutan Kongo Nah selanjutnya Yang ketiga ada Ras Negro Yang mendiami Sebelah Selatan Gurun Sahara Kemudian yang keempat Ada ras Kaukosid Dari keturunan Eropa Dengan kulit putih Dan banyak tinggal di Afrika Selatan Itu tadi ras penduduknya ya Anak-anak Nah anak-anak Ngomong-ngomong tentang Benua Afrika Ada loh Banyak sekali hal yang menarik Ini beberapa fakta menarik Di benua Afrika Yang pertama yaitu Mungkin kalian sering Misah bahkan pernah dengar Negara Afrika Nah padahal Afrika itu bukanlah Nama negara Tetapi nama benua Nah yang kedua Benua Afrika Merupakan benua terbesar kedua Setelah Asia Nah fakta yang keren-kerennya Apalagi ya Bahwa benua Afrika Memiliki sungai terpanjang Kedua di dunia Yaitu Sungai Nil Kemudian Misah juga pernah dengar Bahwa Kalau Afrika itu gersang Ternyata Tidak semua wilayah Afrika Itu gersang Selanjutnya Ada fakta yang menarik lainnya loh Bahwa Bahasa Arab Di sana itu digunakan Atau banyak digunakan Oleh penduduknya Kemudian Ada lagi fakta yang menarik Bahwa Di sana ada Gurun Sahara Gurun yang terpanas di dunia Kemudian Yang selanjutnya ada Oh iya Ada lagi Pahlawan Revolusi anti-apartheid Yaitu Nelson Mandela Dan kemudian Di sana ada Gurun tertua di dunia Yaitu Namibia Nah Nana Itu beberapa fakta menarik Tentang guna Afrika loh Nah masih banyak lagi Info-info Yang lain lagi Tentang guna Afrika Nah Nana Mungkin hari ini Cepat itu saja Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampaihan Jangan lakukan Kemudian